Halo sahabat bonsai Indonesia jadi sering kali ini bagaimana cara menanam bahan bonsai dari Cangkokan ya sahabat di sini adalah Cangkokan Sianci atau Barbados Cherry yang saya panen di video kemarin ya sahabat dan baru sempet saya tanam pada hari ini teman-teman di sini saya menggunakan pasir kali dicampur dengan kotoran hewan atau kotoran kambing ya sahabat sebagai pupuk untuk menutrisi pada bahan bonsai ini nah di samping itu teman-teman juga harus menyiapkan beberapa tahapan ya sahabat contohnya adalah media tanam tadi yang kedua adalah polybag ataupun pot dan yang ketiga kita tinggal tanam saja dan kalau untuk Cangkokan Sianci bisa langsung dipanaskan ya sahabat atau terkena sinar matahari karena akan lebih bagus kalau Cangkokan Sianci langsung dikenakan sinar matahari lebih aman dan biasanya cepat untuk mengeluarkan tunas-tunas barunya ya sahabat Oke kita ikuti prosesnya semoga teman-teman bisa menyimak sampai akhir nah oke sahabat disini kita melakukan penyeraman penyeraman sampai benar-benar optimal ya sahabat ataupun siram lakukan saja penyeraman dengan banyak agar akar dari Cangkokan ini mudah menyerap air ataupun maksimal menyerap airnya agar nantinya tidak stress ya sahabat selamat menikmati oke sahabat pun saya setelah dilakukan penyeraman dengan banyak lalu biarkan Cangkokan ini di tempat yang terbuka ya sahabat ataupun terkena sinar matahari secara langsung apalagi di musim hujan seperti ini sangat mudah untuk tanaman segera bertunas ya karena kelembaban dan juga suhu yang cocok untuk pada tumbuhan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe you you Terima kasih telah menonton!